Halo guys ya sebelum kita lanjut ke tutorialnya sini saya mau kasih tahu sedikit info ke kalian ya guys kalau mungkin kalian bingung lihat intro saya yang baru kemudian profil YouTube saya dan nama channel YouTube saya yang baru ini ya guys Oke jadi kemarin itu saya sudah mengganti nama channel ini ya guys dari nama US Channel menjadi nama usit 1793 guys Oke jadi semoga kalian suka ya guys dengan nama channel itu saya ini dan semoga kedepannya makin baik lagi dan makin banyak subscriber lagi ya guys Oke tanpa bernama-lama langsung saja kita ke tutorialnya let's go Oke guys jadi itu contoh video yang akan kita edit kali ini ya guys dan disini untuk aplikasinya saya pakai aplikasi CapCut kalau kalian belum punya aplikasi CapCut silahkan kalian download di playstore atau kalian bisa cek link aplikasinya di description box dari video ini ya guys dan ya setelah kalian sudah buka aplikasi CapCut disini kalian bisa langsung saja klik di New Project setelah itu kalian bisa pilih foto ya guys dan silakan kalian tambahkan 54 buah foto guys Oke kalau foto kalian kurang atau tidak pas kalian bisa tambahkan secara berulang-ulang ya guys kalian bisa masukkan dan secara berulang-ulang sampai pas ke 54 buah foto guys Oke guys jika kalian sudah menambahkan 54 buah fotonya ini disini langkah selanjutnya kalian bisa tambahkan dulu untuk audionya ini ya guys kalian bisa klik di add audio saya tuh kalian bisa tambahkan untuk audionya ini guys Oke kita tambahkan dulu ya guys Oke Oke jika kalian sudah menambahkan audionya disini kita akan berubah ukuran dari tiap-tiap fotonya ini ya guys dan untuk ukurannya kalian bisa lihat seperti ini guys oke guys kalau kalian sudah merubah durasi dari foto-foto ini langkah selanjutnya kita akan memberikan animasi pada tiap-tiap fotonya ini ya guys kita bisa mulai dari foto yang pertama kalian bisa klik di fotonya kemudian kalian pilih animasi ya guys setelah itu disini kalian pilih yang in guys kalian pilih yang in kemudian untuk foto yang pertama kalian cari animasi yang swing right ya guys kita cari animasi yang swing right oke oke yang ini ya guys kemudian untuk durasinya itu kalian fullkan saja seperti ini setelah itu kalian bisa langsung geser ke foto yang kedua ya guys dan disini kalian pilih yang swing right juga untuk foto yang kedua kita pilih yang swing right juga setelah itu durasinya kalian fullkan juga ya guys setelah itu kalian bisa pergi ke foto yang ketiga ya guys kalian pergi ke foto yang ketiga disini untuk foto yang ketiga kalian pakai animasi yang rock vertical ya guys kalian pakai yang rock vertical oke kemudian untuk foto yang keempat kalian pakai yang rock vertical juga guys kita pakai yang rock vertical juga Kemudian untuk foto yang kelima Kita pakai juga yang rock vertical guys Seperti itu guys Untuk durasinya kalian jangan lupa kasih full saja Seperti ini Oke jika sudah kalian bisa klik centang ya guys Setelah itu disini kita akan Geser ke foto yang ke enam ya guys Yang di bagian sini Kalian bisa klik di foto yang ke enam Kemudian kalian pilih animasi Dan setelah itu kalian pilih yang combo ya guys Kalian pilih yang combo Kemudian kalian cari animasi yang suai out guys Seperti ini ya guys Setelah itu untuk durasinya Jangan lupa kalian fullkan lagi ya guys Kalian fullkan durasinya Setelah itu kalian bisa Klik centang lagi ya guys Setelah itu kalian bisa geser ke foto yang ke tujuh ya guys Oke kalian geser ke foto yang ke tujuh Kalian di klik di fotonya Kemudian kalian pilih animasi lagi Setelah itu disini untuk Foto yang ke tujuh Kalian pakai animasi yang out ya guys Kalian jangan pilih yang in atau yang combo Tapi disini kalian bisa pakai yang out Seperti ini ya guys Setelah itu kalian cari yang zoom in ya guys Kalian cari yang zoom in Seperti itu Kalian bisa buat dari foto yang ke tujuh Dengan animasi yang sama ya guys Yang zoom in ini Sampai foto ke 23 guys Kalian buat dari foto yang ke tujuh Sampai ke foto yang ke 23 Oke guys Jika sudah kalian bisa langsung geser ke foto yang ke 24 ini ya guys Setelah itu kalian klik centang dulu Setelah itu kalian pilih yang combo ya guys Kalian pilih lagi animasi yang combo Setelah itu untuk animasinya ini Kalian cari yang zoom ya guys Kalian cari animasi yang zoom Oke yang ini yang zoom satu ya guys Yang ini Oke jika sudah kalian bisa geser ke foto yang ke 25 Kemudian kalian pakai animasi yang zoom juga guys Oke seperti itu ya guys Dan setelah itu kalian bisa pergi ke foto yang ke 26 ya guys Kalian pergi ke foto yang ke 26 Setelah itu kalian bisa klik centang dulu ya guys Dan setelah itu disini kalian pilih animasi yang in lagi ya guys Kalian klik di in Dan setelah itu disini untuk animasinya Kalian cari yang zoom out ya guys Kalian cari yang zoom out Untuk foto yang ke 26 ini Kalian pilih di zoom out Dan kalian bisa buat dari foto yang ke 26 Sampai foto yang ke 3 Dengan animasi yang ini ya guys Kemudian kalian pilih yang zoom out guys Oke jika sudah Untuk foto yang ke 34 Foto yang ke 34 Kalian masih pakai animasi yang in ya guys Kalian cari animasi yang rock horizontal Kalian cari yang rock horizontal ya guys Oke yang ini Yang rock horizontal Kemudian untuk foto yang ke 35 Juga sama ya guys Ya pakai yang animasi yang rock horizontal juga Oke jadi seperti itu ya guys Dan langkah saatnya kalian pergi ke foto yang ke 36 Di bagian sini ya guys Setelah itu Untuk foto yang ke 36 ini Kalian klik centang dulu Kalian klik centang dulu Kalian pilih yang combo ya guys Dan untuk animasinya Kalian cari yang yoyo 1 guys Kalian cari animasi yang yoyo 1 ya guys Oke yang ini Oke setelah itu Kalian pergi ke foto yang ke 37 Dan untuk foto yang ke 37 Kalian pakai animasi yang combo Kemudian kalian cari yang sway out guys Kalian cari animasi yang sway out Oke yang ini ya guys Untuk foto yang ke 37 Kalian pakai yang sway out Kemudian untuk foto yang ke 38 Sampai foto yang ke 54 Kalian klik centang dulu Kemudian kalian pakai animasi yang in ya guys Oke jadi disini untuk foto yang ke 38 Sampai foto yang terakhir Atau foto yang ke 54 Kalian pakai animasi yang zoom out guys Ingat kalian klik di in Kemudian kalian cari yang zoom out Seperti ini ya guys Kalian bisa buat dari foto yang ke 38 Sampai foto yang terakhir ya guys Oke jika sudah Kita coba play dulu ya guys Videonya ini Kita coba play dulu Oke jadi seperti itu ya guys Untuk hasil sementara dari video ini Dan disini kita akan memberikan efek juga ya guys Pada tiap-tiap fotonya ini ya guys Pada foto-fotonya ini Oke disini kalian bisa langsung pergi ke foto yang ke 7 ya guys Kalian pergi ke foto yang ke 7 Atau di foto yang beatnya cepat itu Kalian paskan ke garis transisi ini ya guys Di bagian situ Kemudian disini kalian bisa pilih efek ya guys Kalian pilih efek Kemudian kalian cari efek yang party ya guys Kalian cari efek yang party Kemudian kalian cari yang shake ya guys Yang ini yang shake 2 Nah itu kalian bisa klik centang dulu ya guys Kalian klik centang dulu Dan langkah saya Untuk efek yang lebihnya ini Kalian tinggal tarik saja seperti ini ya guys Kalian tarik saja seperti itu Kemudian kalian paskan sampai ke foto yang ke 23 ya guys Jadi dari foto yang ke 7 sampai foto yang ke 23 Oke jika sudah Kalian kembali ke posisi yang disini ya guys Kalian kembalikan ke posisi ini Kemudian kalian add efek lagi ya guys Nah setelah itu untuk efek yang kedua Kalian bisa pakai yang colorful yang ini Oke setelah itu kalian klik centang Oke kemudian untuk efek yang lebihnya ini Kalian paskan juga ke depan seperti ini ya guys Sampai di foto yang ke 23 Setelah itu kalian kembali ke bagian sini lagi Dan disini kalian bisa add efek lagi ya guys Kemudian untuk efek yang ketiga Kalian bisa pakai yang club ya guys Seperti ini Setelah itu kalian klik centang Seperti itu ya guys Oke setelah itu Untuk efek yang lebih ini Kalian bisa paskan juga ke depan Seperti ini guys Oke jika sudah langkah selanjutnya Disini kita akan duplikasi ya guys Dari ketiga efek yang telah kita buat ini Kalian bisa klik di efek yang pertama Setelah itu kalian copy ya guys Untuk efek yang kedua juga Kalian bisa copy seperti ini Kalian tinggal copy-copy saja Seperti itu guys Setelah itu untuk efeknya ini Kalian bisa geser ke foto yang ke 26 ya guys Kalian tarik efeknya ini ke foto yang ke 26 Jadi di bagian sini Kalian tarik ketiga efeknya ini ya guys Ketiga efeknya ini kalian tarik ke foto yang ke 26 Oke Satu lagi ya guys Oke setelah itu Untuk efek yang lebihnya ini Kalian bisa kecilkan lagi ya guys Kalian kecilkan lagi Kemudian kalian paskan di foto yang ke 33 guys Oke jadi di bagian sini Kalian bisa buat ketiga efeknya ini ya guys Oke guys Jika sudah Langkah selanjutnya Kalian pergi ke foto yang ke 36 ya guys Yang di bagian sini Kemudian kalian bisa add efek lagi Dan untuk foto yang ke 36 ini Kalian pakai efek yang negatif ya guys Kalian pakai efek yang negatif Kemudian untuk efeknya itu Kalian paskan saja Di foto yang ke Yang ke 36 tadi ya guys Kalian paskan saja di foto yang ke 36 Jadi di bagian sini ya guys Dan setelah itu Langkah selanjutnya Kalian bisa duplikat lagi ya guys Kalian duplikat atau kalian copy lagi Untuk ketiga efek yang telah Kita taruh di depan ini Kalian bisa copy lagi seperti ini ya guys Kita copy lagi ya guys Oke Setelah itu untuk ketiga efeknya ini Kalian bisa tarik ke belakang ya guys Kalian paskan di foto yang ke 38 Oke jadi di bagian sini Kalian paskan ke foto yang ke 38 ya guys Oke satu lagi Kemudian untuk ketiga efeknya ini Kalian bisa fullkan saja ya guys Kalian fullkan ketiga efeknya ini Sampai foto terakhir Kalian tinggal tarik-tarik saja Seperti ini ya guys Oke jika sudah Dan hasilnya seperti ini guys Oke jadi seperti itu ya guys Langkah terakhir Tinggal kalian simpan saja Untuk hasil editan ini Kalian bisa klik anak-anak yang di kanan itu guys Anak-anak yang ke atas itu Kalian klik Maka setelah itu kalian bisa klik export guys Oke jadi sekian dulu tutorial dari saya Semoga tutorial kali ini bermanfaat Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share juga ke social media kalian Dan yang terakhir Jangan lupa subscribe channel ini guys Jika ada pertanyaan Kalian bisa langsung komen di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di instagram Oke guys See you next time See you next video Sub indo by broth3rmax